50.000 udah lengkap, dapet beras, gula, kopi, teh, udah lengkap. Lebih murah memang? Bukan. Kenapa? Karena di warung tertangka kan belum ada CCTV. Kalau di minimarket sudah ada CCTV. Gak bisa dapet banyak. Karena di minimarket ada CCTV ya? Di warung gak ada ya? Gak ada, makanya saya senang belanja di warung. Dapetnya banyak. Tapi itu dulu. Dulu, dulu. Sekarang sudah saya kasih mol. Sudah oke lah ya. Perawatan juga istri udah. Ya, istri saya itu skin care. Wah, mantep dong. Oh, rajin. Tapi benar begitu sudah pakai. Itu sudah bukan lagi barang, kebutuhan. Seorang seperti bapak punya istri yang cantik. Skin care udah kebutuhan. Kebutuhan memang. Jadi istri saya itu skin care. Dan langsung terasa itu perbedaannya langsung terlihat langsung. Dengan skin care itu? Dengan skin care. Baru pakai seminggu udah beda banget. Biasanya saya makan itu ada ayam, ikan. Sekarang cuma tahu, tempe gitu. Langsung berasa perbedaannya. Dengan pakai skin care ya? Iya. Perbedaannya terasa banget ya Pak. Bener. Tapi kan gak apa-apa Pak. Biar kelihatan cantik kan bagus. Kamu itu, kamu nganggep istri saya gak cantik. Mana sih? Oh, ada yang lain. Pak. Memang istri saya itu kalau dibilang cantik itu? Enggak. Dibilang gak cantik itu? Iya. Gimana sih? Ngomongnya gimana ini? Tapi itu sebenarnya. Bukan saya gak bisa milih istri yang cantik. Bukan. Tapi prinsip. Saya itu memang prinsip. Saya memang sengaja dan prinsip milih istri dulu ya. Saya cari memang yang gak harus cantik. Karena buat saya punya istri cantik. Kan ketika masih muda. Iya. Nanti bertambah usia, tambah tua bisa jadi jelek. Mending saya punya istri jelek. Tuanya jelek. Saya sudah gak kaget. Itu sebenarnya untuk persiapan masa tua saya. Daripada saya kaget masa tua. Duh, istri saya kok jelek. Makanya lebih ke mental ya. Oh, itu untuk persiapan mental bro. Makanya gini, nih, nih. Ini istri saya bu. Saya taruh wallpaper. Sama siapa itu? Ini sama cucu. Cucunya siapa ya? Oh, cucu ponakan. Cucu ponakan. Perasaan saya belum punya cucu. Tapi ini istri saya. Kalau dulu nyimpen foto istri, foto pacar kan di dompet ya bro. Iya kan? Kalau sekarang saya gak bisa nyimpen foto istri di dompet. Kenapa? Karena dompet saya dibawa istri. Kalau saya nyimpen di dompet, yang bawa dia juga. Percuma. Berarti yang ngatur keuangan istri memang ya. Iya. Makanya ini saya jadikan wallpaper ini. Tentu. Jadi kalau saya suntuk, pusing kerja di mana-mana, ada masalah. Saya buka ini, lihat wajah istri. Masalah langsung jadi ringan. Iya. Mantap. Masalah paling berat ya ini, Bu. Sudah paling berat ini. Sudah, gak ada yang ngalahin sudah. Jadi gimana dong, Pak? Iya. Kalau saya kerja, ada masalah gitu. Waduh, tinggal buka handphone, lihat aja. Ah, enteng masih berat ini. Apa itu? Berat ini cocok buat akuntan-akuntan di bulan Desember, Pak. Iya. Makanya dulu saya itu, kerja di akuntan itu saya paling disayang sama bos saya. Di Surabia, Tansil kan ada dulu ya. Kerja itu paling betah, karena saya senang lembur. Betah saya lembur itu. Padahal kalau akhir tahun gitu kan seperti tadi, puyeng gitu kan, kerjaan banyak, mumet. Udah jam 11, jam 12 malam. Mau pulang, buka handphone, lihat aja istri. Ah, mending lembur. Nah, gitu loh. Semangat kerjanya itu. Jadi, kayaknya akuntan-akuntan itu cocok dengan. Iya, kalau saya jadi akuntan itu pekerjaan pasti lebih cepat selesai. Karena lembur terus saya. Itulah akuntannya istri. Jadi, ibu-ibu yang fotonya dipasang di wallpaper handphonenya bapak, suami. Jangan kira dulu ya, bu ya. Siapa tahu motivasi masangnya kayak saya. Tapi, pernah gak? Kamu harus hati-hati. Seri handphone di geledah-geledah istri, pernah gak? Nah, ini. Sekarang. Bukti berikutnya beda kualitas. Ini kalau saya tanya. Kamu handphone misalnya di rumah, dipegang-pegang istrimu. Kamu gimana? Ya deg-degan sekarang Pak, terus terang ya. Kita jujur-jujuran aja Pak. Misal habis reuni apa, itu istri pasti ngecek. Jangan-jangan ada kenalan baru, teman SMA, teman kuliah yang baru kenalan. Makanya kadang sering saya ganti. Tukang galon, tukang apa gitu. Kalau gak curiga. Ini standar, standar kebawah kualitasnya standar dan di bawah standar kamu. Handphone kamu dipegang istri. Ya udah mulai deg-degan. Tuh. Beda kualitas. Apa halnya? Loh bro, saya ngeliat handphone-mu dipegang istrimu, saya gak deg-degan. Kan handphone saya? Kan handphone saya? Nah ya itu berarti beda kualitas. Dia deg-degan saya enggak. Handphone saya Pak. Bapak memang gak pernah handphone-nya? Enggak, gini contoh. Bangun tidur. Kamu bangun tidur pertama yang kamu cari apa? Ya era digital Pak. Bangun tidur ngecek-ngecek, Whatsapp, SMS. Jangan ngomong era digital. Teknologi itu kita yang memanfaatkan. Jangan kita yang diperbudak. Bangun tidur pertama kali yang dicari? Ya handphone. Kualitas standar dan di bawah standar. Nah ya Bapak emang apa? Saya beda. Saya Bapak Ibu, bangun tidur pertama kali yang saya cari adalah anak. Karena handphone saya di bawah anak. Sama aja. Enggak saya nyari anak kok. Kamu nyari handphone. Bisa nyari handphone buat nyari anak? Berarti anak nomor dua. Iya kan mbak? Pertama handphone. Saya nyari anak dulu. Anak ketemu, handphone saya pasti ketemu. Ya anak nomor satu. Beda kualitas. Udah gak bisa dibantah lagi. Enggak usah ngotot. Belum tahu sih Bapak. Itu memang harus hati-hati. Karena kalau passwordnya, password handphonemu ketahuan istrimu. Sekarang udah, kalau gak bisa dibuka. Di keluarga saya itu kalau password handphone ketahuan sama istri itu biasanya bro. Besoknya ada diskusi kecil. Wah, diskusi kecil tapi berkepanjangan bu. Ini diskusi berasa kongres. Harus dilakukan secara rutin. Benar tuh diskusi kecil. Dua bulan lagi, saya merasa temanya udah selesai, diskusi saya udah beres. Dua bulan lagi diajak diskusi itu lagi. Jangankan dua bulan. Setahun berikutnya tiba-tiba ngajak diskusi temanya itu lagi. Ya kan saya lupa setahun yang lalu jawabnya apa. Kalau saya jawab, istri ingat, jawabannya beda. Jadi saya tuh salah memilih istri hanya, kenapa saya gak memilih istri yang pelupa gitu aja. Jadi akhirnya berantem. Tapi makanya untuk jawabnya. Makanya sekarang udah gak bisa kalau saya udah pakai facelock ID. Kamu, istri saya. Saya, handphone saya tuh pakai facelock ID. Hanya bisa terbuka dengan wajah saya. Masih bisa dibongkar sama istri saya. Istri saya tuh gak tahu. Jago IT. Apa dari keturunan dari mertua. Bapak mertua saya tuh katanya memang visioner. Jadi di masa hidup beliau handphone aja belum ada. Tapi mertua saya itu tahu betul suatu saat pentingnya IT. Jadi kalau istri saya waktu kecil kalau pamit ke bapaknya mau pergi kemanapun pesennya mesti. Kamu harus IT-IT. Hati-hati tuh. Hah? Pakai H. Bukan IT-Hati. Hati-hati. Bapak ibu mertua saya gak jadi visioner. Enaknya. Enak banget. Jadi itu. Benar. Handphone saya sudah. Sudah pakai facelock ID. Kebongkar mungkin pas saya tidur. Karena ini satu-satunya saat gak saya pegangin itu pas tidur. Ya dilihat dari CCTV kan bisa. Saya kan naruh handphone di sisi kompor. CCTV kan udah penuh barang. Ini kamera, kamera. Kamera rumah bapak kan ada kameranya. Ada, ada. Nuh bukan pamer. Rumah saya tuh carportnya kecil. Saya pasang dua kamera. Bu ini kamera ini ngawasi kamera ini. Kamera ini ngawasi kamera ini. Lima tahun lebih kameranya gak hilang. Bagus itu. Sepeda motor empat kali hilang. Tapi kameranya gak. Itu CCTV. Wi-Fi ada Wi-Fi juga. Wi-Fi di rumah. Ya ampun kamu nyepelin. Saya tuh bayar langganan Wi-Fi yang paling mahal. Yang paling kenceng. Nanti kalau Bapak Ibu mampir ke rumah saya itu. Wi-Fi di rumah saya. Begitu login langsung lock out. Login. Wih ini keren ini mahal ini saya bayar. Cepat. Begitu login lock out. Terus gimana-gimana? Saya kan bingung. Saya kan beli istri handphone sama Bu. Dia kan di face lock juga. Saya bales dong. Ya kan bro. Masa handphone saya bisa di beli. Kan iya kan istri nyimpen rahasia juga ya. Ya. Bukan curiga. Cuma penasaran aja kan. Saya bales besoknya. Saya tunggu istri tidur kan. Eh saya ketiduran juga. Gak usah cerita langsung aja. Besoknya. Masih ada hari besok. Ya. Istri tidur. Saya lihat. Ini udah nyenyak apa belum. Nanti takutnya saya ambil handphone nya. Dia bangun kan. Saya tes. Oh diem bro. Saya tuh udah nyenyak. Eh saya kaget. Ngapain? Oh berarti kan saya belum tidur. Kan saya. Karena kemarin gak saya tes. Istri tidur saya juga ketiduran. Makanya itu saya tes. Begitu. Istri diem. Saya kaget. Oh berarti saya belum tidur. Rumit. Saya tuh hidup. Saya tuh rumit bro. Terus. Terus. Terus pelan-pelan handphone nya istri. Saya ambil kan. Set. Saya deketin ke wajah istri. Wih gak. Gak kebuka. Kurang deket kali pak. Iya makanya saya. Mungkin jaraknya kurang deket. Saya deketin lagi. Lebih deket. Lebih deket. Duh gak kebuka juga. Bukan istri bapak kali. Wih. Sembarangan ngomongnya bu. Iya gak mungkin lah. Kenapa? Ya kalau bukan istri saya kan gak mungkin saya kemarin ketiduran. Kelepasan lagi bu. Ini mancing-mancing bu. Ya istri saya lah. Terus. Saya bingung. Ini handphone saya lihat. Sama. Sama-sama facelock. Kok di istri saya gak kebuka. Saya sampai gak bisa tidur mikir. Kenapa ya? Menjelang subuh saya baru tahu jawabannya. Saya amati. Oh. Istri saya itu kalau tidur. Gak pernah pake make up. Jadi. Wajahnya beda banget. Itu handphonenya sendiri sampai gak mengenali wajahnya loh. Buktinya gak kebuka. Mungkin pas bikin face ID kan lengkap buat pake make up kan. Bikin face ID. Begitu gak pake make up. Handphonenya gak kenal aja yang itu. Jadi gak kebuka. Mungkin handphonenya itu kalau bisa ngomong. Ini siapa? Wah. Makanya pengalaman lah. Saya harus bisa belajar dari pengalaman. Supaya gak terulang. Dan pun saya dibongkar istri lagi pas saya tidur. Sejak saat itu. Saya kalau mau tidur. Pake make up. Menor. Bapak menor dong Pak. Biar gak kebuka lagi Bar. Yang penting aman. Itu bahaya. Ini takut-takutnya nanti orkestranya ngantuk. Enggak ya? Tidak ngantuk. Tapi itulah memang dalam kehidupan itu. Itu dinamika. Tapi yang jelas tadi ada dua calon ketua. Ya. Pasti nanti ketua yang terpilih akan diberi mandat. Dan yang tidak terpilih juga akan diberi. Diberi apa Pak? Diberi tahu siapa yang diberi mandat. Semua akan diberi. Karena ini sistem walaupun bersaing. Tapi kita untuk semuanya. Makanya mudah-mudahan besok kongresnya berjalan dengan baik dan lancar. Dan akan terpilih ketua. Seperti yang diharapkan. Dan bisa membawa IAI lebih jaya dan lebih besar lagi ke depan. Amin. Itu harapan saya. Besok gak butuh MC bro. Kongresnya. Kongres kok MC. Tapi saya itu sebenarnya all run. Acara baca saya bisa. Bisa Pak? Dan sebenarnya gak mahal kok undang saya itu. Yang mahal itu karena nunggu acara kongres ini dulu. Baru undang saya. Jadi sewa GCC ini berapa? Ya kan akomodasi transfer berapa? Kalau tanpa acara undang saya kan cuma bayar saya Prof. Gak mahal. Gak perlu ngeluarin biaya gedung dan lain-lain. Gak banyak ya. Gak banyak. Tapi itulah pentingnya. Jadi sekali lagi. Mungkin ada pesan untuk besok nih Pak. Ya ini bukan pesan sebenarnya yang saya hanya mengingatkan bahwa walaupun mungkin disini suasanya santai, kita berkumpul dari seluruh Indonesia disini santai, tapi sebenarnya kita dalam rangka berjuang. Kita disini berjuang. Karena kita punya tujuan yang mulia untuk dalam kongres ini untuk memilih ketua dan juga anggota DPN di periode 2022-2026. Itu adalah berjuang. Dan ingat berjuang itu butuh bersatu. Walaupun bersaing harus bersatu ya. Berjuang itu butuh bersatu. Karena kalau bernya dua, jadi berberjuang. Jadi gimana Pak? Jadi berjuang itu butuh bersatu. Satu aja. Jangan dua. Kalau dua jadi berberjuang. Apalagi tiga. Jadi berberberjuang. Jadi berjuang itu butuh bersatu. Jangan dibanyakin ya. Berjuang butuh bersatu. Jadi kayaknya ada isinya gitu ya. Padahal gak ada apa-apanya. Kosong dari tadi. Bapak gayanya itu kayak pinter. Cuman kalau orang tahu kosong Bapak ini. Gak ada apa-apanya. Justru saya itu. Kenapa saya seperti itu? Saya ini paham betul kultur. Budaya bangsa kita. Saya tunjukkan bukti beda kualitas berikutnya. Pendidikan. SD kamu tempuh berapa lama? Ya normal enam tahun. Standar di bawah standar. Bapak akselerasi. Zaman dulu mana ada. SD enam tahun ini kebangetan. Saya itu SD. Jalan kaki paling lama 20 menit nyampe. Naik sepeda paling lima menit, enam menit. Seem tahun. Kamu kesasar. Lama pendidikannya Pak. Kamu SD. Seem tahun. Kamu nyampe sekolah. Udah lulus. Lama pendidikannya. Kan saya gak tanya lama pendidikan. SD kamu tempuh berapa lama? Saya 20 menit nyampe. Dia enam tahun. Nyasar kamu. Cari SD jangan yang terpencil. Bapak emang dari SD itu udah lucu gini tuh Pak? Enggak. Kayaknya dari ngeselin dari dulu deh Pak. Tapi memang ya kadang-kadang. Pasti saya yakin Bapak Ibu itu orang sukses seperti Bapak Ibu pasti punya bakat. Mungkin Bapak Ibu itu dari kecil dah. Oh teliti orangnya detail. Ngitung-ngitung suka. Bapak itu bakatnya apa? Saya itu merasa punya bakat melawak itu memang sejak SD. Jadi dulu waktu SD kalau rapotan. Serima rapot. Terus nilai rapot saya tunjukkan ke orang. Orang ngeliat langsung ketawa. Itu baru liat rapot saya loh. Saya belum ngomong gitu. Udah ketawa. Wah saya merasa apa bakat saya yang melawak ya gitu. Orang baru liat rapot saya aja udah ketawa. Belum ngomong. Akhirnya saya tinggalkan. Oh SMP orang ngeliat ketawanya lebih kenceng lagi. Enggak pake ngomong SMA. Cuma apa ya. Bakat saya gak didukung sama orang tua. Jadi kalau rapot itu saya tunjukkan Bapak Ibu. Mereka gak ketawa malah marah. Marah lah. Rapot merah semua. Akhirnya bakat saya yang melawak. Tapi akhirnya dulu lah mengawali lawak saya backstreet. Ini tanpa sepengetahuan orang tua. Karena gak didukung. Kalau pelajaran paling suka pelajaran apa dulu. Nah kakaknya ini. Kenapa yang saya sampaikan ini kosong. Saya mengikuti kultur budaya kita. 9, 6, 6, 12 tahun proses pendidikan dasar sampai menengah itu. Sepintar apapun Bapak Ibu. Di sekolah itu ada yang pintar ada yang gak pintar. Ya kan. Matematika dapat berapa sih dulu? Ini rapotku itu kalau gak 9, 10 semua. Pintar dong berarti. Teman-teman satus. Itu yang bikin orang ketawa. Nah. Ada pelajaran yang. Kalau pelajaran itu datang. Murid yang pintar, yang gak pintar. Pasti semuanya seneng dan bahagia. Olahraga dulu. Nah olahraga itu ada yang seneng, ada yang gak seneng. Ekstra kulikure loh. Ekstra kulikure itu dibuat bermacam-macam pilihan. Karena tahu ada yang seneng, ada yang gak seneng. Apa dong? Pelajaran ini yang ketika dia datang. Semua murid yang pintar, yang gak pintar. Pasti seneng adalah pelajaran kosong. Ya inget Bu ya. Walaupun Ibu pintar dulu pas pelajaran kosong. Pasti seneng. Ya kan. Apalagi yang lupa bikin PR. Itu pagi deg-degan. Begitu pas jamnya, gurunya gak datang. Uh pelajaran kosong, lega gitu ya kan. Jadi sesuatu yang kosong itu ditunggu dan bikin bahagia. Makanya yang saya sampaikan itu kosong. Tapi yang penting ditunggu dan bikin bahagia. Itu yang saya, itu kultur saya yakin itu terbawa sampai sekarang. Saya masuk dari sisi itu. Kosong ya. Dari sisi kosongnya itu. Jadi mungkin sampai jam berapa ini Prof? Sampai kongres berikutnya jangan-jangan. Sampai pemilian, sampai pemilian Pak. Besok. Kalau sebenarnya materi masih banyak Prof. Sampai jam 2 Prof. Iya. Wah. Tapi udah diitung-itungan raham siapa yang menang gitu paham. Ya tapi kan namanya sepak bola itu kalau hitungan. Kalau saya Prof nanti malam itu kan Perancis, Maroko. Ini mungkin yang hobi bola pasti tahulah. Ini turnamen besar. Turnamen besar itu yang namanya keberuntungan itu ada batasnya. Walaupun secara permainan sebenarnya bagus. Tetapi masih ada faktor lah. Kalau saya, kalau hitungan di atas kertas, Perancis menang. Hitung-hitungan di atas kertas, Perancis menang. Ya tapi kan ini permainan di atas lapangan. Tadi hitungan di atas kertas gak penting. Betul, betul, betul. Jadi yang kita lihat nanti yang di atas lapangan. Oke. Tapi kalau nanti di final, idealnya itu, kan ini satu Argentina. Iya. Idealnya kalau pengen surprise, Maroko. Wess. Kalau Maroko sampai final. Walaupun nanti di final kalah dari Argentina. Iya. Tapi di hati saya Maroko tetap runner up. Ya iyalah, ya iyalah, ya iyalah. Ya iyalah. Mungkin sama ya. Jadi, lagi-lagi, kalau masalah materi masih banyak bro. Materi cuk ya, kalau materi yang lain memang kurang. Makanya saya hadir di sini untuk memenuhi materi yang lain. Jadi mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Tadi pesenjah seperti itu bahwa. Gimana Pak? Kita berjuang itu butuh bersatu. Besok kita ungris, menentukan dan memilih dengan mekanisme yang sudah ditayangkan tadi. Jangan cara voting dan sebagainya. Kita tetap ingat bahwa itu adalah tujuan bersama. Itu adalah bentuk kebersamaan kita. Jadi, sudah tidak ada lagi ego-ego. Tidak boleh ada lagi aku, aku, aku. Yang ada adalah kita. Karena yang tadi tampil di situ adalah semua adalah tujuan kita, bukan tujuan aku. Jadi, besok itu tugas adalah tugas kita, bukan tugas aku. Besok itu tanggung jawab, bukan tanggung jawab aku, tapi tanggung jawab kita. Karena nanti semua kesuksesan yang kita raih itu adalah kesuksesan kita, bukan kesuksesan aku. Jadi, mulai malam hari ini, hilangkan dan ganti kata aku dengan kita. Wess, baru kali ini benar. Berarti ini job kita ya Pak? Loh, ini job aku. Kalau ini job aku. Prof, ini job aku ya Prof ya. Bukan job kita. Kamu jangan mengitang-itakan aku. Katanya ganti dengan kita. Kamu tidak boleh mengitang-itakan aku. Ini job aku tetap. Kalau untuk IAI, hilangkan aku ganti kita. Kalau untuk kita, tetap aku. Kamu belum aman. Kamu belum transformasi loh. Jadi, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan dihibur lagi oleh ISN Orkestra. Mereka akan membawakan lagu-lagu yang luar biasa. Jadi, kalau ada kata-kata yang salah, mohon dianggap benar. Kan kami memohon ya Bu ya. Karena tak ada gading yang tak retak. Jadi, saya mohon maaf atas keretakan keluarga gading dengan gisel. Gosip malah. Tak ada gading yang tak retak. Atas nama keluarga besar gajah, kami mohon maaf. Tidak bisa menghasilkan gading yang tak retak. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menemang mandi. Kalau ada umur panjang, mudah-mudahan saya diundang. Terima kasih. Terima kasih.